Presiden Jokowi Dodo mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasi untuk ikut menyekseskan Pekan Imunisasi Nasional Polio 2024. Jokowi mengatakan pentingnya PIN diikuti semua balita dan anak-anak untuk mencegah generasi Indonesia dari lumpuh layu. Presiden Jokowi Dodo didampingi Ibu Negara Iryana, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau pos Yandu Raja Wali III di Perumahan Geraha Mendali, Distrik Sentani Timur Kebupaten Jeepura, Provinsi Papua pada Selasa 23 Juli. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi Dodo mengajak masyarakat di Bumi Cendrawasi untuk ikut menyekseskan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio 2024. Presiden Jokowi menyampaikan seluruh balita dan anak-anak di Papua harus mendapatkan imunisasi polio. Menurutnya dampak buruk akan terjadi jika balita dan anak tidak mendapatkan imunisasi polio, yaitu berisiko lumpuh layu. Saya mau pastikan bahwa sekarang ini di seluruh dunia outbreak polio itu terjadi lagi. TBC juga naik. Sehingga kita ingin mendangkului untuk daerah-daerah yang vaksin polio yang masih rendah, kepentingan kesehatan, dinas kesehatan yang menyerahkan semuanya, dan semuanya sudah mendapatkan vaksin polio anak-anak kita sehingga tidak terjadi rumpuh layu. Presiden Jokowi Dodo menjelaskan, penyakit polio disebabkan oleh infeksi virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf, khususnya pada bayi yang belum melakukan vaksinasi. Maka dari itu pemerintah terus mendorong seluruh warga Indonesia, khususnya Papua, untuk melakukan vaksinasi selama empat kali. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.